Analis politik Adi Prayitno mengungkapkan dampak negatif yang mungkin terjadi bila Jokowi sering datang ke ibu kota Nusantara EKN Kaltin setelah tak lagi menjadi Presiden Erei. Sebelumnya, pernyataan Jokowi itu dilontarkan ketika diwawancara Ewak Media di EKN kemarin. Jokowi menegaskah dirinya akan rutin ke EKN setelah tak menjabat sebagai Presiden. Adi menilai keinginan Presiden Jokowi-Dodo Jokowi rutin mengunjungi ibu kota Nusantara EKN sesudah purna tugas per 20 Oktober nanti telah kehilangan relevansinya dengan proyek mercusuar itu sendiri. Adi beranggap, Jokowi mungkin dapat beralasan bahwa putra sulungnya, Gibran Rakabumin, adalah wakil Presiden terpilih yang boleh jadi akan berkantor di EKN Kelab. Ia juga menganggap wajar jika hal itu dilakukan Jokowi karena itu proyek yang lahir atas inisiatifnya, sehingga ia ingin menjadikannya legasi.